Terima kasih telah menonton! Tiba-tiba hujan, terus panas, bikin badan jadi kurang fit. Tapi semangat konten harus tetap terjaga. Makanya guys, gue selalu bawa penjaga tubuh gue biar tetap fit. Ini dia, TJ Masuk Angin. Madu plus Herbal Masuk Angin. Ini dia guys, andalan gue yang penting banget dan gak boleh ketinggalan. TJ Masuk Angin ini, madu pertama dengan kemasan botol, jadi lebih higienis dan praktis. Makanya gue selalu bawa ini untuk stok selama gue dulur kota biar badan tetap fit dan anti-masuk angin kelep lah pokoknya. Yang bikin tambah keren, TJ Masuk Angin ini menggunakan TJ Lock anti-tumpah. Jadi gak perlu khawatir, bakal tumpah kalau dibawa kemana-mana. Nih, gue kasih tau cara minumnya. Gampang banget dan anti-ribet. Kocok dulu botolnya. Buka. Dan kita pencet guys. Kita campurkan dengan minuman hangat. Atau bisa langsung dikonsumsi gitu aja. Lalu kita aduk guys. Bismillah. Wah, seger banget guys. Dan rasa itu enak karena full madunya. Tuh kan, langsung keluar anginnya. Badan gue jadi terasa hangat, enakan, dan plong. By the way guys, satu botol TJ Masuk Angin ini sama dengan 7 saset jadi jauh lebih hemat. Keren banget gak sih TJ Masuk Angin? Udah praktis higienis dan ekonomis juga lagi. Pokoknya untuk gejala Masuk Angin, meriang, muar, atau perut kembung, ikuti gaya baru atasi Masuk Angin dengan TJ Masuk Angin. TJ Masuk Angin, pecah anginnya. Guys, gue udah scrollin di Instagram. Tebak gue menemukan apa? Gue menemukan tentakel gurita raksasa. Nah, kenapa cuma tentakelnya ada? Cuma itu doang guys. Dan ini tuh gue belinya di Vince and Close. Nah, kalian pasti udah tau ya. Vince and Close itu tempat gue beli king crab yang udah sering gue mukbangin. Nah, dan gue menemukan di sana itu dia jual tentakel gurita raksasa dari Jepang yang udah sashimi great. Jadi udah bisa dimakan, gitu aja guys. Tapi udah harus direbus. Nah, ini dia. Masih dalam bungkus. Ini tuh satu tentakel doang. Beratnya hampir satu kilogram. Ini langsung kita buka ya. Agak slimy-slimy gitu ya. Dan ini masih agak beku guys. Uh, uh. Eh, dua cuy. Oh, shit lah. Ini dia guys. Tuh. Uh. Kalian bayangin ini satu tentakelnya aja udah segede ini. Kalian bayangin guritanya segede apa. Ini lebih empuk daripada gurita biasanya. Karena gurita ini tuh mengandung, gue pernah baca, dia tuh mengandung kadar airnya itu lebih banyak. Biasanya kalau lebih sedikit ya, pokoknya dia lebih empuk lah. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuang si lendir-lendirnya ini guys. Nah, ini ada caranya. Gue habis liat di internet, cara menghilangkan lendir-lendir di gurita ini. Ini harus kita pindahkan dulu nih ke mangkok. Nah, caranya itu guys, kita pakai garam. Nah. Dan kita bejek-bejek. Nah, fungsi dari si garam ini tuh selain menghilangkan lendir, juga bisa mengempukkan si guritanya. Anjir sedotannya begini tuh. Ini buat dia menyedot-nyedot itu guys. Ini. Yuh. Wah, smellsnya bener-bener cukup amis ya. Ini lendirnya sudah mulai agak keluar nih. Nah, boleh kita cuci dulu lah. Nah, ini yang keduanya guys. Kita taburi lagi. Kenapa dua kali? Karena yang pertama tadi gue nggak kuat guys. Aromanya amis banget. Padahal ini udah dari Jepang loh. Maksudnya dari Jepang itu kan nggak terlalu amis tuh. Kita pakai garam lagi. Bila kalian dilendir ya. Dan juga mengempukkan si guritanya. Ternyata bener loh. Capit. Apa? Si penghisapnya itu loh. Sakernya itu. Bener-bener menghisap. Kalau ini gede nih. Ini kayaknya lebih mantap nih. Oke. Dah. Oke guys, ini dia. Setelah dibersihkan. Nah, lendirnya jadi berkurang kan? Suaranya tuh nggak enak banget loh. Bener-bener nempel loh. Duh. Nah, sebenernya guys. Ini tuh cukup direbus aja. Sekitar 5 menit. Di air mendidih itu udah cukup ya. Kalau kalian pengen bikin sashimi. Tapi karena perut kita. Dan lidah kita tidak cocok dengan sashimi. Cocok-cocok aja sih. Cuman dalam porsi tertentu. Kalau banyak sih gue sashimi kayak. Ah, bukan lidah saya. Jadi gue pengen masak ini dengan bumbu Indonesia. Gue pengen bikin oseng gurita mercon. Pikatuh. Oke guys. Nah, gue pengen siapkan dulu bahan-bahan untuk nge-presto. Nah, ini kita presto dulu ya. Kita presto biar bener-bener empuk. Soalnya kalau sashimi itu kan kenapa. Dia cuma 5 menit. Soalnya dia diselai-selai tipis doang guys. Diselai-selai tipis. Makanya dia bisa empuk. Nah, kalau tamu ikutnya kali makannya tipis-tipis. Jadi gue bakalan masaknya utuh begini guys. Nah, biar dia cepat empuk ya kita presto. Oke. Sip. Nah, untuk bahan presto-nya guys. Ini deh kita cuma butuh bawang putih, lengkuas, yang digeprek, kunyit, eh kunyit, dan jahe. Dan juga bubuk ketumbar. Biar menghilangkan aromanya guys. Kita, ini ulek. Garam. Tergampang uleknya. Ini udah banyak kena garam. Seenggaknya nempel lagi-lagi-lagi. Dan ini juga dari laut pasti agak asin. Jadi kita garamnya dikit aja. Oke. Oke. Tidak usah terlalu halus. Sekarang kita siapkan panci presto. Ini dia guys panci prestonya. Kita siapkan air ke dalam pancinya. Kita masukin guritanya guys. Iu, 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 iu. Si bumi-buminya. Jangan lupa lengkuas. Dan satu lembar daun salam Nah dia lebih pedas gue pengen masukkan cabai rawit guys Udah boleh sekarang Nah gue bakalan ngepresto dulu sekitar 15 menit Habis itu kita cek apas sudah empuk atau belum Kalau misalnya belum empuk kita tambah lagi nanti Kita tunggu dia berdesis guys Oke guys sembari kita tunggu si buditanya kelari presto Kita blender dulu nih guys Blender kita chopper Kita chop-chop dulu si cabai Jom merah dulu nih pera kritik Kalau juga buat ngenakin aja Oke pera kritik dulu deh Oke Sekarang lanjut Per bawang-bawangannya guys Bawang merahnya banyak biar gurih Terus bawang putih juga Nah kita pakai bawang putih Ini satuin aja Oke gak apa-apa Oke Sudah Langsung kita gabungin aja guys Oke Oke guys ini udah 15 menit Sekarang kita mentikan api kompor Dan kita keluarkan uapnya Ini orang Jepang ini menangis Lihat tingkah laku Gue memperlakukan guritanya guys Dan kalau kalian pengen ini Ini harganya itu sekitar 1,3an Belinya di Vince and Close ya Nanti gue tulis disini nih Sama di kolom deskripsi Gue udah seras hidup ya Pak ya Sudah empuk belum ya Sama lagi nih guys Sekarang guys Gue pengen potong-potong dulu nih Nah ini yang besar guys Yang besar ini kita potong-potong dulu ya Jadi ini udah cukup empuk guys Dan tetap gue ngeri ya Sama ininya Ini sebagian gue potong-potong Gue pengen ngerasain juga Yang dipotong-potong gimana ntar Oke guys sekarang kita Bikin merconnya guys Minyak Kita butuh minyak yang cukup banyak Coba ini deh Cuci tangan ini Coba pegang ini Begini nih Gini Dapatin Sama kan Beda deh Lebih kecil aja Lebih kecil aja Itu feelnya sama loh Kayak Kalau kalian ke kamar mandi kelamaan Oke guys Ini sudah panas Langsung kita cemplungin ya Ini cabenya nih Sekarang kita masukin Serai Daun salam Dan daun jeruk Sekarang kita masukin Satu sendok makan Asam jawa Air asam jawanya aja ya Nah sekarang kita kasih sedikit air guys Sepertinya sudah setengah matang Sekarang kita masukin Bumbu-bumbunya Sedok makan garam Setengah sendok makan Kaldu bubuk Setengah sendok makan Mici Kita kasih sedikit Segini nih Gula merah Dan sedikit kecap Sampai kita icip rasanya Nah sekarang langsung kita masukin Oktopusnya guys Sekarang kita aduk rata lagi Oke ini sudah guys Nah jadi kita perhatikan dari kompor Langsung kita sajikan Ini dia guys Sekarang sambal-sambalnya Oke guys ini dia Langsung aja kita juga Setidak makan Oke guys Kita ada di sedikit makan Langsung aja kita mulai makan Kita baca Baca doa Di mulai Namun Sangat excited nih guys Pengen nyobain Gurita Tapi ini pasti panas banget ya Coba ya ini dulu deh Baca kecilnya ini nih Nah ini Gitan pertama buat kalian Tapi bismillah Cobain ya Enak Ini pertama kali juga Gue makan gurita Seperti ini nih Bismillah Oke Jadi gurita segede ini guys Emang harus di slice tipis-tipis ya Walaupun udah dipresto Sekitar Hampir setengah jam Dia tuh Dibilang Alot banget enggak Tapi masih Ada alotnya gitu loh Segi rasa Terlalu berasa kayak Something aja gitu Apa Enggak terlalu berasa kayak Kalau udang kan punya cita rasa sendiri Kalau ikan kan punya cita rasa sendiri Kalau gurita ya Ya gitu Agak plain Bismillah Ada sedikit rasa kayak seafood-seafood Kayak ocean gitu Tapi gak terlalu medok banget Itu gue masak pake ini Dia bercon Aduh panas Kalau dibikin sashimi Sesuai dengan aturan yang benar mungkin enak Ini ya gitu Kalau king crab kan ada ciri khas rasanya tuh Yang gurih Kalau ini ya agak plain gitu aja Padahal udah gue bumbuin Terima kasih Oke guys Ini yang pengisapnya Nah ini lembut banget nih Pengisapnya Terima kasih Ini bumbu mercona enak banget sih Bumbu mercona Terima kasih Bahkan cumi itu punya rasa yang khas Kalau gue diketa gue belum menemukan deh Terima kasih 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 Terima kasih